Pemkap Kota Waringin Timur menghentikan aktivitas di poskomando penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Keputusan itu diambil menyusul seringnya hujan mengguyur daerah tersebut. Dengan penghentian seluruh aktivitas poskomando karhutlah, maka mulai tanggal 1 September 2024, seluruh personel dari BPBD, TNI, Polri, serta Manggal Agni dikembalikan kesatuan masing-masing. Kepala BPBD Kota Waringin Timur mengatakan, keputusan itu diambil karena dengan seringnya turun hujan, maka karhutlah sudah tidak lagi terjadi. Sesuai keputusan, status siaga darurat bencana akan berlangsung hingga tanggal 2 Oktober 2024. Pertanggal 1 September tadi, aktifasi posko kita akan hentikan. Seluruh personel yang tergabung dalam posko penanggulangan bencana karhutlah, kita akan kembalikan ke satuannya masing-masing terkait dengan situasi iklim. Dan hasil dari informasi yang kami terima dari BMKG Cerikriwud, dinyatakan memang September-Oktober itu sudah terjadi peningkatan surah hujan. Dan kita monitor juga memang di pos duga air milik Balai Wilay Sonia 2 Kalimantan itu sudah di daerah Kulakwayan, status waspada. Jika nantinya karhutlah kembali terjadi, BPBD Kota Waringin Timur tetap melakukan penanggulangan serta berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.